Kasus Vina Cirebon terus bergulir dengan terungkapnya fakta baru yang mengejutkan dari sosok saksi kunci, Mel Mel Melalui kesaksiannya, Mel Mel mengungkap berbagai detail mencengangkan terkait penyiksaan yang dialami oleh Vina dan Eki pada malam naas di tahun 2016 yang melibatkan Peggy Setiawan alias Perong dan anggota geng motornya Dalam pengakuannya, Mel Mel memberikan gambaran jelas mengenai kejadian malam tersebut yang mematahkan berbagai bantahan yang selama ini dilontarkan oleh kubu Peggy Setiawan dan kawan-kawannya Kesaksian ini memperkuat tudingan bahwa Peggy dan gengnya terlibat dalam penyiksaan dan pembunuhan terhadap Vina dan Eki Saya nggak berpikir kalau si bakal terjadi pembunuhan itu, saya nggak berpikir situ paling masalah anak-anak lah, saya bilang begitu kan, dalam hati Penyiksaan yang dialami oleh Eki berlangsung cukup lama dan Mel Mel melihat lebih dari 10 orang terlibat dalam aksi brutal tersebut Saya ingin maju, tapi saya takut juga, karena saya sendirian, ujarnya Yang pertama dipukul itu kan Eki Bu, disiksanya itu Eki Sempat saya mau maju, tapi saya ini takut-takut juga Bu, saya mau maju nih, karena posisi saya sendirian Ia pun menambahkan bahwa suasana malam itu sangat sepi, membuatnya kesulitan untuk mencari bantuan Setelah melihat Eki yang sudah tidak bergerak lagi akibat penyiksaan, Mel Mel menyaksikan bagaimana Vina juga menjadi korban kekerasan tersebut Penyiksaan terhadap Vina dan Eki berlangsung lebih dari satu jam Begitu selesai mau pulang, saya langsung lari Pertama keluar beberapa sepeda motor, Vina dan Eki dipeluk tiga gendong Jadi Vina ditaruh di tengah sambil wajahnya ditutup jaket Mel Mel kemudian mencoba mengikuti para pelaku yang membawa jenazah Vina dan Eki hingga ke flyover talun, tempat di mana tubuh mereka dibuang Saat di bawah jembatan, setelah berada di bawah jembatan, entah kenapa langsung dibawa ke atas Eki dan Vina akhirnya lempar ke atas itu, ujarnya Menurut Mel Mel, lampu jalan yang terang malam itu memungkinkannya untuk melihat wajah para pelaku dengan jelas Ia mengenali beberapa pelaku, termasuk Saka Tatal dan Ucok, meskipun ia tidak tahu nama-nama mereka di dalam geng motor kecuali Peggy Saka Tatal ada di sana, dan yang saya tahu Ucok, saya tidak tahu siapa namanya di geng motor karena saya hanya kenal Eki, ujarnya Saka Tatal ada, saya bisa, bisa saya mempertanggungjawabkan bu Saka Tatal, terus yang saya tahu itu Ucok, entah siapa namanya panggilannya di geng motor saya kan tidak tahu, karena saya kan pribadinya cuma kenal Eki aja Setelah para pelaku meninggalkan jenazah Vina dan Eki di flyover Talun, sebagian dari mereka keluar dari lokasi tersebut Tapi tidak semua keluar, seolah-olah diberi tugas mau kemana Setelah sepi, saya datang menemui Eki, ujar Mel Mel Setelah ditaruh si Eki sama si Vina di jalan itu, mereka ini langsung pergi bu, tapi nggak semuanya pergi Kayak seperti udah kayak gimana sih ya, kayak sudah dibagi-bagilah tugasnya mereka ini harus kemana-mana gitu kan Nah akhirnya mereka pergi sepi, saya datangin Kesaksian Mel Mel ini diharapkan dapat memberikan titik terang dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki Serta membawa keadilan bagi para korban dan keluarga mereka Fakta-fakta baru yang diungkapkan oleh Mel Mel menjadi kunci penting dalam membongkar keterlibatan Peggy Setiawan dan geng motornya dalam aksi keji tersebut Pada 21 Mei 2024, Polda Jabar melakukan penangkapan terhadap Peggy Setiawan alias Perong Yang diduga terlibat dalam kasus pembunuhan Vina Namun, langkah ini menuai perhatian dari berbagai pihak Termasuk mantan Kapolda Jabar periode 2016 hingga 2017 Irjen Pol, Purnawirawan, Anton Carlian Dalam program catatan Demokrasi TV One yang ditayangkan pada 29 Mei 2024 Anton menegaskan pentingnya kehati-hatian dalam penangkapan tersebut Masalah penangkapan P, Peggy, ini juga saya pertanyakan Jangan sampai salah tangkap, ini sangat berbahaya, ujarnya tegas Anton menjelaskan bahwa dirinya telah menanyakan langsung kepada penyidik Polda Jabar mengenai keyakinan mereka dalam menangkap Peggy Ia mengingatkan akan bahaya salah tangkap Mengacu pada kasus tragis yang menimpa sengkon dan karta beberapa dekade lalu Saya bilang, apakah Anda sudah yakin menangkap Peggy? Jangan sampai terjadi kasus sengkon karta seperti dulu, imbuhnya Jangan sampai terjadi kasus sengkon karta seperti dulu Apakah Anda sudah yakin, saya bilang, sudah menangkap Peggy itu? Mengapa Anton begitu menyoroti kasus ini? Sejarah mencatat, sengkon dan karta adalah dua petani yang menjadi korban salah tangkap pada tahun 1974 Mereka dituduh melakukan pembunuhan dan perampokan terhadap pasangan Sulaiman dan Siti Haya pada November tahun itu Tuduhan tersebut disertai dengan siksaan fisik yang memaksa keduanya mengakui perbuatan yang tidak mereka lakukan Pada tahun 1977, pengadilan negeri Bekasi menjatuhi hukuman 12 tahun penjara untuk sengkon dan 7 tahun untuk karta Keduanya kemudian mendekam di LP Cipinang Di sana, mereka bertemu dengan Gunel, seorang tahanan yang masih memiliki hubungan darah dengan sengkon Kepada sengkon, Gunel mengaku bahwa dialah pelaku sebenarnya dari perampokan dan pembunuhan di Desa Bojongsari pada 20 November 1974 Pengakuan ini disertai dengan informasi bahwa ia melakukan kejahatan tersebut bersama tiga rekannya Pengakuan Gunel membuka kembali penyelidikan Setelah serangkaian proses persidangan dan pemeriksaan saksi-saksi, Gunel dan komplotannya dinyatakan sebagai pelaku sebenarnya dari perampokan dan pembunuhan tersebut Gunel akhirnya dijatuhi hukuman 12 tahun penjara Sementara itu, sengkon dan karta mengajukan peninjauan kembali, PK, kepada Mahkamah Agung melalui pengadilan negeri Bekasi Setelah melalui proses yang panjang, keduanya akhirnya dibebaskan pada 4 November 1980 Kasus sengkon dan karta menjadi simbol keadilan yang terlambat Namun penting untuk diingat agar tidak terulang kembali di masa mendatang Anton Charlian mengingatkan bahwa penangkapan harus didasarkan pada bukti yang kuat dan proses hukum yang adil Jangan sampai salah tangkap, ini sangat berbahaya, katanya sekali lagi menegaskan Sebagai mantan Kapolda, ia memiliki pemahaman mendalam mengenai pentingnya integritas dan kejujuran dalam penegakan hukum Penangkapan Peggy Setiawan harus dilakukan dengan sangat hati-hati agar tidak menciptakan korban salah tangkap baru seperti yang dialami sengkon dan karta Keadilan yang ditegakkan dengan cermat dan teliti akan mencegah terjadinya kesalahan yang dapat menghancurkan hidup seseorang Pengingat dari kasus masa lalu harus menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak yang terlibat dalam proses penegakan hukum Kasus sengkon dan karta bukan hanya sekedar catatan sejarah, tetapi juga sebuah pelajaran penting bagi penegak hukum di Indonesia Tragedi salah tangkap yang menimpa kedua petani tersebut menunjukkan betapa pentingnya akurasi dan keadilan dalam setiap tindakan penegakan hukum Anton Charlian, dengan pengalamannya sebagai Kapolda, memahami betul bahwa kesalahan dalam penangkapan bukan hanya merugikan individu yang ditangkap tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum Terima kasih telah menonton!